Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai banjir di DKI Jakarta Yang menyedot perhatian banyak kalangan Terutama di tingkat elit Karena dengan banjir Jakarta ini Pak Anies disorot banyak pihak Ada yang mengkritik Ada yang mengatakan bahwa Pak Anies gagal Mengimpin di DKI Jakarta Karena Jakarta masih banjir Nah terkait banjir ini Sebenarnya kita harus bicara real Kita harus bicara fakta Bahwa yang banjir itu tidak hanya Di DKI Jakarta Tetapi wilayah lain ini juga mengalami Hal yang sama Seperti di Semarang, di Kalimantan Di Jumbang Kemudian di Bogor, Jawa Barat Ini juga mengalami banjir Tetapi yang disalahkan Kenapa Pak Anies Baswedan Inilah yang kadang orang menjadi bingung Kenapa dengan Pak Anies Baswedan Kok terus disalahkan Padahal banjir di Jakarta Kemarin itu hanya Satu hari teman-teman Setelah itu surut airnya Jadi dalam satu hari Sudah selesai banjir di DKI Jakarta Padahal di wilayah lain Ini banjir lebih dari satu hari Bahkan di Jumbang kemarin Ketika tanggul sungai Jebel Ini banjir sampai 15 hari Ini cukup waktu yang lama Untuk menyelesaikan banjir Tetapi di DKI Jakarta Hanya perlu satu hari Banjir selesai Itu pun Pak Anies Baswedan Ini disindir, dikritik, disalahkan Dan sebagainya Katanya tidak bisa kerja Kemarin ada dari PSI Giring Ini mengkritik Pak Anies Baswedan Bahwa Pak Anies Baswedan Tidak punya kapabilitas Mengimpin di DKI Jakarta Sampai seperti itu teman-teman Kemudian Pernyataan Giring ini Dijawab oleh Pasau Mengenai banjir di DKI Jakarta Nah teman-teman Terkait itu semua Pihak PSI ternyata Tidak hanya berwacana Tetapi punya niatan Untuk mengajukan hak interpelasi Ke DPR DKI Jakarta Karena banjir Ini masih nekat saja teman-teman PSI Selain melontarkan kalimat-kalimat Yang mengkritik Yang mejokkan Pak Anies Baswedan Dia punya rencana Untuk mengajukan hak interpelasi Ke DPR Padahal menurut aturan Hak interpelasi itu Bisa dilakukan Minimal ada 15 Anggota DPR Yang mengajukan itu Plus Lebih dari 1 fraksi Yang mengajukan hak interpelasi Namun teman-teman Ternyata Niatan Atau keinginan Dari PSI Untuk mengajukan hak interpelasi Ke DPR DKI Jakarta itu Ternyata Tidak disambut oleh Mayoritas partai Mayoritas fraksi Yang ada di DPR DKI Jakarta Banyak yang cuek Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita baca beritanya Ini kita ambil berita Teman-teman Dari CNN Indonesia PSI mau Interpelasi Anies Soal banjir Mayoritas fraksi Cuek Jadi mayoritas fraksi ini Tidak Merespon Apa keinginan Dari Pihak PSI Yang Ingin Melakukan Mengajukan hak interpelasi Mayoritas fraksi Di DPR DKI Jakarta Tidak mendukung Dan tidak akan ikut Mengajukan hak interpelasi Kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terkait Permasalahan Pencegahan banjir Wajah interpelasi Sebelumnya Dikaungkan Fraksi PSI Jadi PSI ini Selalu maju Untuk Menyerang Pak Anies Terus Teman-teman Padahal mayoritas Fraksi ini Tidak mendukung PSI Tapi tidak apa-apa Namanya Punya Wacana Punya Keinginan Untuk mengajukan hak interpelasi Ya sah-sah saja Tetapi Seratnya ini Bisa dipenuhi Atau tidak Seperti diketahui Hak interpelasi Bisa diusulkan Paling sedikit 15 anggota DPRD Dan lebih dari Satu fraksi Artinya PSI tidak bisa sendiri Dalam mengulirkan Wacana hak interpelasi Jadi cukup jelas Teman-teman Sarat Untuk mengajukan Hak interpelasi Adalah Minimal 15 Anggota DPRD DKI Jakarta Plus Lebih dari Satu fraksi Jadi harus dipenuhi Oleh PSI Teman-teman Kalau PSI Mengajukan sendiri Tanpa didampingi Tanpa Ada tambahan Dari fraksi lain Ya tidak bisa Tidak bisa Mengajukan hak interpelasi Dari 9 fraksi Di DPRD DKI Jakarta Termasuk PSI 5 fraksi Menyatakan Tidak mendukung Wacana hak interpelasi Dua fraksi Belum bersikap Dan satu fraksi Lainnya Yaitu Nasdem Belum memberikan Tanggapan Ketua fraksi Partai Gulkar Basri Baco Mengatakan Pihaknya tidak akan Mendukung hak interpelasi Itu Menurutnya Saat ini Yang harus dilakukan Adalah fokus Membantu warga Yang berdampak banjir Gulkar tidak akan Dukung Kan sudah jelas Dalam APBD kita Anggaran banjir Sudah dialokasikan Dan sekarang Barut awal tahun Belum bisa dikerjakan Semua Ini orang Belum kerja Kok sudah Minta interpelasi Mau cari panggung Tapi objektif Kata Basri Jadi itu Cukup jelas Yang disampaikan Oleh Anggota Dari Partai Gulkar Jadi wacana Yang disampaikan Oleh PSI Untuk melakukan Hak interpelasi Ternyata Tidak didukung Oleh Majoritas fraksi Yang ada Di DPD Jakarta Jadi itu Teman-teman Keinginan Dari PSI Yang ingin Melakukan Hak interpelasi Tapi sayang Tidak ada Yang dukung Itu sayangnya Teman-teman Dari PSI Nah teman-teman Terkait banjir Di DKI Jakarta Ternyata Juga mendapat Sorotan tajam Dari mantan Gubernur DKI Jakarta Juga Yaitu Pak Sutyoso Pak Sutyoso Menilai Banjir itu Dimana-mana Tetapi yang diserang Yang digebuki Ko Anis Baswedan Ini Dia bingung Teman-teman Ada apa Dengan Anis Baswedan Apakah Kemarin Beberapa survei Yang menempatkan Pak Anis Baswedan Di urutan Kedua Calon presiden Di 2024 Apakah mereka Khawatir Kalau Pak Anis Baswedan Nanti Maju menjadi Calon presiden Di 2024 Sehingga Isu banjir Menjadi Komoditas politik Untuk menyerang Pak Anis Baswedan Ini Yang membuat Pak Sutyoso Bingung Dengan banjir Padahal banjir Ada dimana-mana Tetapi Yang disalahkan Yang dikritik Yang dibully Yang dikebuki Ko Anis Baswedan Kita baca teman-teman Beritanya dari Pikiran Rakyat.com Sengkarut banjir Jakarta Sutyoso mengatakan Banjir dimana-mana Yang dikebuki Anis Ya iyalah Pak Saya juga bingung Kenapa yang dikebuki Ko Anis Baswedan Mantan gubernur DKI Jakarta Sutyoso Atau yang lebih akrab Dipanggil Bang Yos Menyoroti Sengkarut banjir Di DKI Jakarta Dia mengaku sedih Dengan sikap pemerintah Yang justru saling menyalahkan Terkait peristiwa banjir Yang terjadi Hal itu disampaikan Bang Yos Hadir di acara Mata Najwa Yang berjudul Sengkarut banjir Ibu kota Yang dipandu oleh Najwa Sihab Jadi Bang Yos ini Jadi bingung Kenapa saling menyalahkan Terkait banjir DKI Jakarta Beberapa pihak Saling menyalahkan Saling mengklaim Dia yang benar Seolah dia yang bisa Menyelesaikan banjir DKI Jakarta Tetapi kalau kita lihat Teman-teman Dari gubernur Ke gubernur Dari presiden Ke presiden Ternyata Tidak bisa menyelesaikan Banjir DKI Jakarta Kita bicara real saja Ternyata Sampai hari ini Jakarta Masih banjir Terkait dengan Permasalahan judul Dia mengaku Setuju dengan judul Yang diangkat oleh Acara Mata Najwa Tersebut Jadi Judulnya itu kan Sengkarut banjir DKI Jakarta Teman-teman Setuju Tapi saya dengarkan Tadi ya sedih Ternyuh Segala macam Campur adola Begitu Kata Bang Yos Dia mengungkapkan Bahwa rasa sedih tersebut Karena beberapa pihak terkait Justru saling menyalahkan Peristiwa banjir Karena isinya kan Saling klaim Saling menyalahkan Saya ini mudah-mudahan Sebagai pembicara terakhir Insya Allah Itu sebagai penengah Gitu Kata Bang Yos Jadi Bang Yos ini Sebagai pembicara terakhir Semoga menjadi penengah Di antara mereka yang Saling menyalahkan Saling menyalahkan Terkait banjir Siapa yang salah banjir itu Teman-teman Tetapi Najwa siap Menyeloti bahwa Fenomena saling menyalahkan Terkait banjir Bukan hal yang baru Bang Yos pun mengatakan Bahwa peristiwa banjir Tidak hanya Di DKI Jakarta Tetapi sejumlah Tetapi di sejumlah daerah Di Indonesia Banjir kan dimana-mana Di Jakarta Dan sekitarnya Sampai Bandung Semarang Kalimantan Bang Yos menyalahkan Banjir yang terjadi Di sejumlah daerah Tetapi sosok yang dihabisi Adalah Gubernur Anies Baswedan Padahal Pemerintah Pusat Telah mengatakan Bahwa banjir Disebabkan oleh Cuaca ekstrim di Indonesia Jadi banjir itu Karena cuaca ekstrim Teman-teman Tetapi yang disalahkan Anies Baswedan Banjir dimana-mana Pemerintah Pusat Cuma mengatakan Ini ada cuaca yang ekstrim Di Republik ini Tetapi yang dikebuki Anies Baswedan Kenapa begitu ya Gue heran juga Kalau begitu Kata Bang Yos Jadi Bang Yos itu Juga heran Kenapa Yang dikebuki Yang disalahkan Yang dipojokkan Yang dihabisi Anies Baswedan Padahal banjir itu Ada dimana-mana Itu juga yang membuat Saya bingung Bang Yos Kenapa Pak Anies Baswedan Ini selalu disalahkan Terkait banjir Padahal Sebelumnya Gubernur-gubernur sebelumnya Juga mengalami Hal yang sama Jakarta banjir Dan durasi banjir Di era Anies Kemarin itu Cuman satu hari Satu hari Sudah surut Kalau saya melihat Ini sebuah prestasi Teman-teman Sampai-sampai Ada ketua RT Yang mengatakan Salahnya Pak Anies Atau kekurangannya Pak Anies Tidak punya baser Baser yang membela dirinya Jadi kalau Seperti ini Maka ini menjadi Fenomena yang Lucu Jadi orang salah Bisa benar Orang benar Bisa salah Karena baser Jadi ini Sangat satu contoh Teman-teman Ternyata peran baser Cukup signifikan Dalam mengelola Opini Yang tidak Objektif Seperti kemarin Yang disampaikan Ferdinand Utahain Yang mengatakan Bahwa Dia akan Lawan Anies Jika maju Menjadi Calon presiden Di 2024 Tetapi Ferdinand Utahain Mengatakan Dia mendukung Anies Untuk menjadi presiden Di Hadramaut Yaman Dia setuju itu Tetapi Kalau dia menjadi Calon presiden Di 2024 Dia akan Lawan bersama Anak NKRI Nah Kalimat-kalimat Yang disampaikan Seperti itu Saya pikir Baser ini Tidak Menidik Masyarakat Jadi Tidak logis Dan tidak Perlu disampaikan Makanya Banyak yang Mengatakan bahwa Baser ini Banyak Merugikan Semuanya Bahkan Jika mengatakan Bahwa Yang menjadi Kisruh Selama ini Ya Karena ada Basernya itu Jadi Diminta Dari Pak Cika ini Supaya Yang berkepentingan Untuk menertibkan Baser Sehingga tidak Membuat Kisruh Tanah air ini Itu Kira-kira Kemarin Sampaikan oleh Pak Yusuf Kala Nanti kita akan Bahas teman-teman Di video berikutnya Terkait Apa yang disampaikan Oleh Pak Yusuf Kala Mengenai Baser Karena Pak Yusuf Kala Mengerti betul Terkait Baser Di pemilu Kemarin Atau bahkan Di pilkada Karena Bagaimana juga Teman-teman Pak Cika Pernah menjabat Sebagai wakil presiden Dua kali Tentu Banyak tahu Terkait Ulah para Baser Yang membela Tuannya Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh